Ikan cupang atau betta fish kini menjadi ikan dias favorit bagi sebagian orang. Bentuknya yang kecil serta memiliki sirip berwarna-warni, menjadi daya tarik. Namun, memelihara atau merawat ikan cupang di rumah, tidak lengkap rasanya kalau kita tidak tahu bagaimana sejarah ikan cupang. Berikut sejarah atau asal-usul ikan cupang atau betta fish. Sejarah dan asal-usul ikan cupang Ikan cupang atau juga disebut ikan aduan siam, adalah ikan yang berasal dari Asia Tenggara dan umumnya merupakan hewan peliharaan, seperti dikutip life science. Di Thailand misalnya, mereka menyebut ikan cupang plakat yang berarti ikan petarung. Cupang jantan dikenal sebagai petarung yang secara agresif membuka tutup insangnya dan menggigit sirip jantan lain. Di alam liar, perkelahian hanya berlangsung kurang lebih 15 menit, Tetapi orang-orang Thailand berasumsi ketika hewan ini dipelihara, mampu bertarung selama berjam-jam. Ikan cupang, biasanya berukuran kecil dengan panjang 6-8 cm dan bertahan hidup rata-rata selama 2 tahun. Di alam liar, cupang jantan tidak pernah menumbuhkan sirip yang indah. Cupang yang ada di toko-toko ikan dengan warna sirip dari merah sampai keemasan menurut Animal Diversity Web, University of Michigan merupakan hasil dari pengembang biakan selektif. Ikan cupang liar memiliki warna hijau kusam dan sirip pendek, yang akan mereka nyalakan untuk menarik pasangan dan menangkal predator seperti salamander, kucing, dan ikan yang lebih besar. Demikian sejarah dan asal-usul singkat tentang ikan cupang yang bisa kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video-video kami selanjutnya. Sampai jumpa lagi di video-video kami selanjutnya.